Halo guys, selamat datang di Garasi Drift Hari ini kita akan mereview Nissan 118 Plus X Tapi ini gak biasa ya Karena mobil ini dimodifikasi sedemikian rupa Hingga terlihat menjadi mobil stance Tapi selain stance, mobil ini juga bisa dipake daily drift Dan karena itu, setelah kita mereview mobil ini Kita juga akan nyobain ngedrift di sirkuit kebanggaan kita Yaitu GS99 Max Deep Circuit Sebelumnya terima kasih banyak kalau Lucky dari Stance Lab Udah memperbolehkan mobilnya untuk kita review Dan by the way, kita juga lagi ada kolaborasi dengan Stance Lab Yaitu Project RX-8 Giveaway Jadi salah satu modifikasi yang kita lakuin di RX-8 itu Partsnya didukung dari Stance Lab Dan by kalian yang mau ikutan giveaway-nya, caranya gampang banget Yaitu kalian harus belanja salah satu merchandise-nya Garasi Drift Baik itu baju, kemeja, jaket, ataupun celana Kalau kalian belanja satu baju, maka kalian akan dapet satu voucher Untuk mendapatkan RX-8 Giveaway Dan giveaway ini berlaku dari 22 Desember sampai 22 Februari So langsung aja cek link di deskripsi belanjanya di Shopee-nya Garasi Drift So sekarang langsung aja kita bahas 180SX yang dimodifikasi dengan gaya Stance ini So kalau kalian perhatiin, untuk body kit-nya ini adalah kombinasi dari 3 merek body kit Jepang Dari cup mesin, ini cup mesinnya mereknya D-Max Untuk bumper depan, bumper depan ini pakai merek BN Sport Yang dilengkapi juga dengan size skirt dan bumper belakang Dan untuk fender, over fender bagian depan serta over fender bagian belakang Itu mereknya Origin Labo Tapi kalau kita lihat secara seluruhan ya Kayaknya semuanya tuh nyambung Walaupun mereknya berbeda-beda antara masing-masing parts Dan yang gue suka, kombinasi body kit ini Dengan gaya Stance ini Dengan velg yang mendukung Jadi iramanya pas gitu ya Dan kalau kita lihat ya bagian depannya Ini ditambahin lagi dengan lips dari Mika Warna hitam ini Ini justru malah makin pas lagi Bikin fitment-nya pole Udah nempel sampai aspal ini karena air susah lagi turun Jadi pas banget ya Di bagian fender ketemu dengan velg itu pas Di bagian bawah bumper ketemu lantainya pas Ini pasti setting fitment untuk meraih kedua hal ini Rada sedikit susah Dan gue sangat apresiasi yang udah dikerjain sama mas Luki dari Stance Lab Dan by the way Untuk bagian depan nih Ada modifikasi juga lampu Garnis-nya ini Yaitu lampu Sen ini Ini merek D-Max juga Lebih modern Kalau yang lamanya tuh bentuknya kayak lampu zaman dulu gitu Dan ya kurang lebih untuk bumper depan Karena ini belum facelift Masih flip-flop depannya So bumper depannya bentuknya kayak bumper-bumper Jepang Pada umumnya ada beberapa lubang di bagian depan Dan didukung dengan gondrongan Yang gondrongannya ini Iramanya sama Antara bumper depan ke bagian side skirt Dan ke bagian bumper belakang Dan seperti yang gue udah jelasin di awal Untuk fender depannya ini Ini mereknya Origin Labo Yang gue suka dari Origin Labo itu Semua over fendernya Bentuknya halus ya Gak kayak body kit Kayak standar Tapi dibikin lebih lebar Dan penambahan lebarnya ini Kurang lebih nambah 6 cm Masing-masing sisi Dan karena mereknya beda Antara fender sama side skirt Jadi ada beberapa gap Yang Mereka sedikit Kurang pas Ke bumper depan pun juga nih Ada gap yang gak pas Cuman kalau dilihat dari jauh Gak kelihatan sih Sekarang kita lanjut aja Lihat bagian over fender belakang Ini mereknya Origin Labo juga Bentuknya ini mirip banget Sama over fender depan Halus banget Wide bodynya Dan ini sama nambahnya kurang lebih 6 cm juga Dan yang gue suka Dari modifikasi ini Biasanya kalau over fender belakang tuh Ada nut yang ketemu sama fender standarnya Tapi untuk mobil ini Udah dibikin seamless Gak kelihatan sama sekali sambungannya Mungkin di dempul Abis itu di cat Sampai ke bagian antara pintu dan fender pun juga halus Nutnya dibikin ulang semua Dan yang kelihatan ada sambungan itu Cuman di bagian tangki bensinnya ini Dan surprisingly Untuk bagian yang menyambungkan antara fender ke bumper belakang ini Nutnya nyambung Walaupun mereknya beda Karena bumper belakangnya ini sama kayak size skirt sama ke bumper depan Yaitu pake merek BN Sport Yang ada gondrongannya ini Keren ya Gue suka banget SX Ada gondrongan Dibikin C-Pair Jadi cocok gitu Untuk dibikin stands Bo dikit macem kayak gini Dan untuk bagian belakang Lampu belakangnya juga udah diganti dengan 180SX nya Type X Modelnya ini yang paling mahal Diantara lampu-lampunya si 180SX Dan dilengkapnya juga dengan Wing dari 326 Power Wingnya ini emang cocok banget Untuk dipake di Sylvia S13 Atau di 180SX Dan wing ini selain buat downforce Ada fungsi lainnya juga Yaitu buat ngangkat bagasi yang lumayan berat ini Tapi untungnya Bagasinya dipakein suspension Jadi gak begitu berat Dan surprisingly Bagian belakangnya ini Full dengan audio dari Alpin Gue kurang paham banget Sama audio yang jelas Disini ada subwoofer Ada beberapa Parts audio disini Yang dibikin Demikian rupa Dari sudut pandang gue yang gak ngerti audio Gue ngeliat ini setupnya keren Ditambah lagi ada tanda tangan-tanda tangan Dari legend-legend Automotive Ada tanda tangan Dino dari Speedhunter Kei Chi Sucia Ada Rai Wire Dan ada Hot Wheels Legend Dan untuk di bagian bagas sih Gak cuman ada audio aja Ada juga ESX Air Suspension Bagian tangkinya sama manajemennya Ada di bagian sini Tapi sayangnya karena bagian belakang penuh Dengan audio dan setup Air Sus Jadinya kayak buat naro barang Gak bisa Tapi ada space lain sih Di bagian jok belakang Jok belakangnya itu udah gak ada So mungkin di bagian situ kita bisa naro barang Kita lanjut aja bahas bagian kaki-kaki Yang menurut gue kaki-kakinya ini sangat mendukung konsep stance dari mobil ini Pertama mobil ini yang tadi udah gue sebut sebelumnya Pake Air Sus dari ESX Dari manajemennya sampai ke bagian balonnya itu semua pake ESX Dan fitmentnya karena pake Air Sus jadi top banget ya Ini kuku gue aja gak bisa masuk Karena udah bersentuhan antara fender ke velg Nah velg ini juga menurut gue cocok banget dengan modifikasi style stance kayak gini di Nissan 180SX Yaitu warp VSKF 3-piece ring 18 Lebar 10 Lumayan lebar Dan menariknya lebar 10 tuh untuk bagian depan lumayan susah untuk kita taro di Sylvia Sylvia itu lumayan sempit bagian depannya Belok pasti mentok-mentok Tapi harusnya ini udah gak mentok Udah dibobok-bobok Karena mobil ini kan dipake ngedrift juga Dengan velg ini Ada sedikit sayang Tapi gak apa-apa Karena dari bagian bannya pun juga udah mendukung Ini ban yang gue pake untuk drifting yaitu Akselera 651 Selain ban yang mendukung Untuk bagian kaki-kaki juga udah pake drop knuckle dari Driftworks Dan hampir semua kaki-kakinya itu mereknya Driftworks Yang dikombinasiin juga dengan BBK Altec 6 pot ukuran 330mm Ini kombinasinya pas banget ya Buat dipake harian, dipake mejeng, dan dipake ngedrift Untuk kaki-kaki bagian belakang kurang lebih setupnya sama Seperti kaki-kaki bagian depan Velgnya pake Work VSKF juga Yang warnanya sama Bedanya di ukuran lebarnya aja Untuk bagian belakang ini 10,5 Dan sisanya masih sama Kayak ban ini pake akselera 651 juga Oh iya, bagian BBKnya beda Ini gak pake BBK Tapi pake rem standar Cuman ini gak standar Karena ini adalah remnya Skyline R32 Dipake disini Ada dua kaliper Satu buat rem biasa Satu buat rem tangan hidrolik Yang nanti akan kita liat di dalam Dan untuk kaki-kakinya juga pake Driftworks Untuk bagian belakang secara keseluruhan Sampai ke drop knuckle nya Jadi pastinya enak untuk dipake drifting Walaupun setup kayak gini Kita gak bakal dapet grip Pas lagi ngedrift Karena camber nya Lumayan parah Ini mungkin camber 7 atau 8 Rata nih Belakang sama depan Kalo dipake drifting Harusnya bagian belakangnya yang lebih licin Karena gak semua ban itu napak Hanya bagian dalam ban aja yang napak Tapi gak apa-apa Karena ini gak dipake kompetisi Ini dipake buat drift iseng-isengan Ntar kita bakal coba juga Rasanya gimana ngedrift Pake settingan ban belakang camber kayak gini Dan mungkin gitu aja untuk bagian kaki-kaki Bagian body Udah kita liat semua Sekarang kita liat aja bagian interior Oke kita udah sampe di interiornya Dan first impression gue ini udah kayak Interior mobil balap Karena ada roll bar 6 titik disini Dan bagian door trim juga udah Gak standar lagi Ini udah di modif Dan pas gue masuk Ada hal yang menarik perhatian gue Yaitu rem tangan ini Karena udah hidrolik Rem tangan hidrolik itu gak ada pengunciannya Jadi mas Luki inisiatif Pake tali tambangnya Tali elastis gitu Buat narikin rem tangannya Jadi kalo pas parkir Kita masih bisa pake Si rem tangan hidrolik kayak gini Ini kreatif sih Jadi kalo rem tangan hidrolik tuh gak ada locknya Di peruntukannya buat drift kan Jadi buat apa kita pake lock di rem tangan Ntar malah yang ada Nyangkut Dan gue notice sesuatu disininya Yaitu ada Stiker Garasi drift Wah ini Die hardnya garasi drift juga ternyata Mas Luki Ada stiker garasi drift disini Di kaca depan pun juga ada Mantep Dan kita langsung aja Bahas bagian interiornya Jadi untuk bagian dashboard Segalanya udah dimodifikasi Dari dashboardnya aja ini Bahannya udah dilapis Pake Alcantara Udah lebih premium lagi sekarang Dan bagian tengahnya ini Udah dimodif juga Bagian audio Ganti pake Alpin Dan semua AC nya juga udah bukan standarnya lagi nih Kayaknya Dan ya menarik banget nih mobil Walaupun temanya kayak mobil balap Tapi AC nya masih berfungsi Dan masih dingin Nah yang menarik untuk di bagian dashboard Yaitu instrument cluster nya ini Instrument cluster nya custom sendiri Mas Luki Ada beberapa gauge disini Ada beberapa tombol Yang dibikin secara rapi Unik Oke untuk nyalainnya aja Lumayan unik Disini ada cut off nya Cut off nya ditaro di laci Mungkin biar orang gak tau Cara nyalainnya gimana Abis itu udah ada start stop engine button Nih disini Nah ini udah nyala Jadi cahaya yang ada di depan ini Bisa gue bilang sebagai Ambient light Dari interior mobil ini Bisa kita atur juga Mau seberapa terang Kalo malem mungkin segini Kalo siang kita bisa bikin terang Menurut gue Bagian sini dimodifikasi Dengan kreatif Mantep Dan Ada gauge yang Keren disini Ini gauge Kalo Dari sudut pandang kalian Kalian gak bisa liat Berapa kilometernya Tapi dari gue Bisa keliatan Ini transparan gitu Jadinya kayak head up display Menarik banget Nah disini Ada shift knob Nismo Ini sama kayak punya gue Di mobil balap Cocok banget Emang dipake di Nissan Dan untuk bagian setir Udah pake racing wheel Dari Momo Yang dilengkapi dengan Quick release juga Jadi bisa pasang cabut And then Di belakang setir Langsung ada controller Buat ngatur si Airsus Dari YSX Dan ada juga Gauge tambahan Buat air fuel ratio Dan untuk bagian jok Udah diganti juga Pake Recaro SPJJ Yang dia semi bucket gitu Masih bisa reclining Dan dilengkapi dengan Seatbelt Harness Kita nyebutnya Yang mereknya ini Ini gue baru sekali baca Securon 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 apa itu ya Pake warnanya merah 4 titik Bagus Cocok buat di Jok Recaro Seperti ini Dan kalo kita liat Bagian atas Disini ada rollbar Ada peredam Dari Zero Ini peredam Sampai atap-atap Ditaruh Pastinya Kayak kalo dipake jalan Lumayan nyaman Suara dari luar Udah lumayan ketahan juga Dari bagian pintu Pasti udah ada peredam Dan di bagian atap Ada peredam Kalo dengerin audio Dari Alpine ini Pasti jadinya Makin mantep Sampai belakang-belakang Juga ada peredam Oh ya ini belakang Udah ga ada jok Seperti yang tadi gue bilang Dan jadinya Ada cuman rollbar Sama buat Naruh-naruh barang Lumayan rapi sih Bikinnya Dan terakhir Modifikasi yang dilakuin Di interior Yaitu Red trim Bukan red trim lagi nih Bahkan rekondisi Bagian Door trim Dibikin rata Karena di bagian sini Udah ada rollbar Kalo masih pake standarnya Kayaknya bakal mentok Makanya dibikin rata gini So untuk practicality Udah ga ada lagi tempat Buat naruh-naruh Buat naruh minuman Udah ga ada Dibikin rata Yang ada cuman Speaker doang ini Sama Twitter Dan tarikan Buat narik Ini bikinnya rapi banget Ga kayak bikinan Jadinya kayak bawaan dari pabrik Emang keren banget nih Restorasinya dari Best Body Shop Sekarang langsung aja Kita liat bagian mesin Dan yang gue suka dari mobil ini Karena ini mobil Sebagian besar partsnya itu New Jadi Buat nutup pintu aja Kesannya udah kayak mobil baru Liat ya Suaranya itu enak banget Oke Keren ya Ini semuanya baru Ga cuman bagian pintu aja Bagian list kaca Ini semua di Order Brand new BNIB Dari Jepang langsung Nah sekarang langsung aja Kita buka Cup mesin D-Max ini Kita liat Isinya Ada apa Oke Jadi mobil ini masih menggunakan Mesin bawaannya Nissan 180 SX Yaitu Nissan SR20DET Tapi Untuk bagian gearbox Gearboxnya ini Punyanya Fair Lady Atau kodenya itu CD09 Jadi mesinnya Mesinnya Sylvia Gearboxnya Gearbox Punya Fair Lady Dan untuk SR20 nya sendiri Udah ada memodifikasi juga Di beberapa bagian internal Dan juga eksternal Dan seperti biasa Gue akan bahas Yang general aja Seperti kayak Intake nya udah pake G-Ready Intake tuh buat Masukin angin ke mesin Dan buat ngeluarin angin Dari mesin Yaitu exhaust Exhaust nya ini Pake merk HKS Dan Untuk bagian turbo Turbo nya pake Jared GT28 Ukurannya kecil Tapi menurut gue Cocok banget Untuk di mesin SR20 Yang notabene Mesin ini Lumayan nge-lag Kalo pake turbo Makin gede lagi Makin nge-lag Makanya Kita gak bisa pake turbo Yang gede-gede banget Kecuali bagian internalnya Udah dimodifikasi Sedemikian rupa Baru kita bisa pake Turbo gede Jadi untuk bikin mobil Ini kencang tuh Lumayan susah ya SR20 GT Dan kita lihat lagi Disini ada blow off Merk HKS Dan disini ada Radiator dari Altec Radiator dan Intercooler nya udah Dimodifikasi juga By the way Dari tadi gue mau bahas Bagian mesin Tapi ini Gak ada ruang buat Kaki gue Untuk masuk Mentok-mentok mulu Kaki gue harus Terlebih hati-hati Dan terakhir Yang mau gue bahas Disini ada yang unik Yaitu Bagian Oil filter Ini oil filter nya Nismo by the way Ada di bagian sini Gue gak tau Kenapa harus dipindahin disini Mungkin biar gantinya Lebih mudah Biasanya oil filter itu Kan ada di bagian bawah mesin Deket karter Tapi dipindahin kesini Ya mungkin Ada alasan tertentu Kenapa Oil filter nya disitu Dan mungkin gitu aja Untuk pembahasan Bagian mesin Sekarang gue Jadi penasaran Gimana rasanya Mesin ini Dipake drifting Kita gak pake test drive Kita langsung aja Test drift Mobil ini Langsung kita kirim ke G99 Max Drift Circuit Kita udah sampe Di G99 Max Di circuit Dan sekarang langsung aja Kita coba Ngedrift Pake 180S X10 Oke kita udah Dalam mobil Saatnya kita naikin dulu Airsus nya Sebelum kita drifting Let's go Sekarang kita coba ini Langsung Yang enak dari mobil ini adalah Mobil ini ada AC nya Jadi kalo belum mulai drifting Kita masih bisa ngadem dulu Tapi karena kita mau ngedrift Jadi kita matiin aja AC nya Panas-panasan dikit Dan sebelum kita ngedrift Gue mau nyoba dulu Power dari SR20 ini Seberapa kenceng mobil ini Kopling nya sih lumayan jedeg ya Tapi kita liat Tenaganya gimana Ada e-tol jatuh Iya layaknya SR20DT Mobil ini Boost nya itu di atas banget RPM 4000 ke atas Baru dapet boost Kita coba lagi aja ya Jadi boost nya lumayan telat Masuknya Di atas banget Baru masuk Gak kayak 2JZ Dan gue udah lumayan pede Sama mobilnya Sekarang langsung aja Kita coba ngedrift dulu Bikin donat Pake gigi 1 Kalau bikin donat dong Ternyata rasanya sama aja Gak begitu beda jauh Rasanya kayak bawa mobil Ya mobil 180 SX gitu Yang emang diperuntukkan buat drift Lumayan enak Sekarang kita coba ya Bikin angka 8 Gigi 2 Pakai rem tangan Asli ini mobil Boost nya Masuknya telat banget Jadi gue harus menjaga RPM nya di atas Tapi gue gak merasakan perbedaan grip Kalau tadi gue jelasin kan Mobil stance itu Bagian belakangnya Hanya bagian ban dalam aja yang napak Tapi ternyata feel nya sama aja Kalau dipake drifting Mungkin karena didukung dengan kaki-kaki driftworks Yang lumayan enak dipake juga Drop knuckle depan belakang Jadi dipake drifting Yang enak Dan Untuk ngomongin temperatur ya Mobilnya aman Udah kita pake Angka 8 Bikin donat Temperaturnya masih 80 Mantep banget Sekarang gue mau coba sekali lagi ya Untuk terakhir kalian ya Kita coba full track Tidak 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 Keren Gue salut sama Mas Ruki Bikin mobil ini Stance Tapi dipake drifting Tetep enak Keren banget Ya ini adalah experience terbaru Gue ngedrift pake mobil settingan stance Kayak gini Dan gue masih amazed Ternyata tadi kita ngedrift Posisi mobilnya lumayan ceper Ini 5 jari aja gak masuk Cuma 4 jari Dan gak gesrot sama sekali Velgnya gak ada yang mentok sama sekali Jadi selain looksnya yang dibikin Secara proper Bagian kaki-kaki dalemnya Kalo lagi belok Gak ada mentok-mentoknya sama sekali Jadi emang udah Disetting demikian rupa Gue salut banget sama Mas Ruki Dari Stance Lab Yang udah membuat mobilnya Enak untuk diliat Lagi mejeng Dan enak untuk dipake drifting Tapi sayangnya karena mesinnya SR20 Jadi pas gue tadi pake drifting tuh Gue harus maintain RPMnya di atas Karena yang tadi gue bilang Mobil ini Busnya itu lumayan telat Masuknya gak kayak 2JZ Cuman gue bisa tetep pake mobil ini Dan sayangnya untuk kompetisi Kayaknya Radia sedikit susah Jadi emang mobil ini peruntukannya Buat drifting iseng-isengan Atau daily drift kita sebutnya Dan menurut gue Untuk mobil daily drift Ini adalah mobil yang perfect Keren Dan mungkin gitu aja Untuk review mobil 180SX ini Keep driving safe And goodbye Bye-bye Sub indo by broth3rmax 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 Terima kasih.